Sampai jumpa di video selanjutnya. Nama saya Bobo. Saya Rongrong. Eh, Rong, by the way ya. Kemarin kita chatting nih. Kita janjian mau pakai baju temanya Natal. Natal, Natal. Ini Natal apanya? Ini Natal, Bo Natal. Natal itu bagi Rongrong adalah berhubungan dengan yang dingin-dingin. Salju, yang putih-putih, yang white Christmas. Inilah pakaiannya. Ini kan tema musim, ini udah pakai Long John. Emang musim dingin? Ini apa? Ini ya, Natal itu. Kenapa jadi kayak pohon Natal? Natal itu identik dengan warna merah. Hias-hiasan warna merah, hijau. Kayak gini, biar kayak pohon Natal. Gimana sih? Iya sih kayak pohon Natal. Tapi Natal tuh begini. Enggak begini. Begitu. Bobo, Rongrong, kalian salah. Makna Natal yang sebenarnya tidak seperti yang kalian pikirkan. Oh, malam yang kudus. Ketika Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Untuk membawa terang ke dalam dunia yang gelap. Seluruh dunia menantikan sebuah harapan. Harapan akan kehadiran Sang Juru Selamat. Yang membawa kasih, kedamaian, dan sukacita. Biarlah cahaya itu memimping kita ke palungan. Sama seperti dahulu kala. Ketika bintang yang bercahaya menuntun raja dari timur. Ke sebuah palungan yang kecil. Dialah terang dunia. Terang yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Terang yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Untuk kita semua, ia lahir. Untuk kita semua, ia menderita dan mati. Dan untuk kita semua, ia bangkit. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia, Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terima kasih. Bukan tentang baju Natal atau yang tema-tema dekorasi Natal begini. Salah kita. Udah dandan lama-lama. Panas lagi, udah buka-buka. Buka-buka. Aduh. Aduh. Yaudah deh, langsung aja ke pengumuman pertama. AZ. Nah, pengumuman pertama nanti. Adalah tentang ibadah perayaan mata. Iya. Dengan tema. Dengan tema. From the mager to the cross. Manger careless. Maaf, maaf. Salah-salah. From the manger to the cross. Tampangnya bule tapi. Aduh. Langsung aja nih ya. Jadi ibadahnya itu bakal ada tiga kali. Yang pertama tanggal 25 Desember 2018 jam 7.30. Di Kartini dengan pembicara pendeta Johan Gofur. Oke. Yang kedua perayaan Natal di Gedung Putra 25 Desember. Ibadahnya Indonesia. Pembicaranya pendeta Daniel Tanusa Putra. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih teman-teman. Bahasa Mandarin. Eh, bahasa Indonesia ke Mandarin. Nah, kebalik kebalik. Kalau tadi kan Mandarin Indonesia. Ini Indonesia Mandarin. Itu 25 Desember juga. Tapi di Gedung Putra. Dengan pembicara sama nih. Pendeta Daniel Tanusa Putra. AZ. Pengumuman kedua. Wik, 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 wik. Ayo bawa pengumuman kedua apa bawa? Langsung aja ke pengumuman kedua. Nanti bakal ada baptisan ke 113. Tanggal 9 Desember hari Minggu 2018. Jam 13.30 ya guys. Minggu depan berarti ya? Minggu depan. Nah, aku juga mau himbau nih. Untuk calon baptisan, sidi, dan atestasi. Kudu wajib mesti harus ikut namanya Persekutuan Doa. Hari Rabu tanggal 5 Desember 2018. Nah, Bo. Temanya adalah tentang panggilan Tuhan. Oh. Yang akan dibawakan oleh saudara Sulaiman. Nah, jadi teman-teman yang gak ikut baptisan juga ikut Persekutuan Doa ya. Iya, boleh kok hadir. Kasah lah. Oh iya, Rom. Yang calon baptisan, sidi, dan atestasi. Berdiri cepetan. Berdiri. Itu tuh, pacarnya Elvian. Berdiri, berdiri, berdiri. Itu tuh, pacarnya Stephen. Berdiri Stephen. Lu dong pacarnya Stephen? Stephen Benedict. Oh, Stephen Benedict. Nah, teman-teman jangan lupa hadir ya. Kalau misalnya mau mendukung teman-teman kita nanti yang akan dibapis. Itu juga boleh. Iya, jadi jangan lupa calon-calon siapkan hati juga. Siapin hati. Pengumuman ketiga. Shhh, kenapa sih? Ini pengumuman ketiga kita. Ini apaan? Ini pengumuman ketiga kita. Oh, berita kelahiran. Oh, iya. Jadi teman-teman dewe, kita ada berita suka cita. Telah lahir anak dari Kodarmin dan Cilicia. Iya. Namanya Daryl Elgen Susantos. Betul, betul. Selamat ya untuk Kodarmin dan Cilicia. Anaknya lucu deh. Pengumuman keempat. Trikitiu. Si Bobo mana Bobo? Bo, ayo Bo pengumuman keempat Bo. Ini apaan, Bo? Ini pengumuman keempat kita, Ron. Pengumuman keempat apaan? Iya, jadi nanti tanggal 7 Desember 2018, Steven dan Jessy Siska akan melangsungkan pemberkatan pernikahan di GGJ Kartini lantai 3 jam 10 pagi. 10 pagi ya? Iya. Jadi mengundang seluruh teman-teman dewe untuk hadir. Wajib ya kayaknya ya? Wajib kudu mesti. Oke. Jadi kamu yang mau nikah? Bukan, Steven sama Jessy Siska. Bobo. Steven sama Jessy Siska. Steven Eliando dan Jessy Siska Novia. Tapi kayaknya Steven sama Jessy Siska bakal pergi deh waktu udah habis nikah dari dewe. Ya gak mungkin lah. I will stay here. Aku gak akan pernah berhenti menghibur kalian di dewe FM. Karena? Karena aku cinta dewe. Aku pelayan di dewe. Dewi di hatiku. Dewi di hatimu. Aduh, jadi terlalu. Karena aku butuh tish. Thank you. Mbak Giro. Pengumuman terakhir. Selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir di Dynamic Warship. Aduh, Bobo. Lama banget bawainnya. Udah, udah gue nge-takeover dah. Teman-teman yang baru pertama kali hadir di Dynamic Warship kami mengucapkan Selamat datang teman. Teman-teman bila belum ada tempat ibadah yang tetap. Kami mengundang teman-teman untuk kita sama-sama beribadah di dewe dan bertumbuh bersama. Nah, sampai disini dulu nih pengumuman dari kita berdua. Baik. Mantep. Asyap. Asyap. Itu bukannya kue tiap ya, Rong. Itu a*****. Oh ya, salah salah. Udah, udah, udah. Untuk pengumuman lebih lanjut, teman-teman bisa langsung baca di Warta. Kebalik. Warta? Jangan ditinggal, dibawa pulang. Oke deh, sampai ketemu lagi bersama saya, Bobo. Saya, Rongrong. Sampai jumpa di New DL FM Radio. Selanjutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax above and above y Besok ManTech po-omperform. Terima kasih.